Intro Oh, ayo ya, santriin Boleh ya Bantu sekalian Ya, sehati-hati Intro Iye kabar elur Wah, akhirnya balik maning nang lombok iki Soale, yo masih banyak kerjaanku yang belum beres disini lor Kebun-kebun pamanku di desa Batu Pumbung kecamatan Lingsar, Lombok Barat Masih butuh pekerja untuk membuka lahan-lahan pertanian baru Wes, aku tak otw ke kebun dulu yo Loh, iku mbak bela mau kemana ya? Kok kasian banget? Jalan kaki sendirian Kita antar yo Aku sebenarnya sudah lama ingin kenalan lebih dekat Dengan kembang desa yang satu ini Mau kemana, Kak? Mau ke kebun, petik pohon papaya Oh, ayo ya, kita antarin Boleh Abadun sekalian Ayo, hati-hati Ayo, hati-hati Gimana, Neng? Mau kebun, petik pohon papaya Kenapa ini? Nah, naik motor abang aja Tidak bisa Walah, baru punya motor begitu aja Wih, sombongnya enggak karuan Biar jelek begini, motorku dijamin sehat lahir batin lor Anti-mogok dan anti-rewel Yah, kenapa nih bang? Yah, mogok Gimana dong, kan mau ke kebun? Iya, benar Kenapa? Macet Wih, apa tak bilang Motor bagus, belum tentu sehat Bang, sesama gundul aja ya Sudah, nak, maksudnya Pasti lancar Motor apaan gini, mah? Pegangan, pegangan, pegangan Yang kelihatannya jelek kayak motor kuiki Malahan lebih joss Yuk, disini aja Sudah, sini aja Iya Dul, mau ikut bantuin gak? Ya iyalah, pasti bantuin lah Udah, ayo ikut Ternyata Mbak Belaiki sedang menuju kebun pepaya Nggak jauh dari kampung Katanya sih, pengen ambil batang pepaya Singrodoapi Untuk campuran membuat inovasi kuliner wena Kita petik yang itu aja tuh Yang gak ada buahnya Oh, yang itu? Iya, yang itu datu Oh, iya iya Wah, lumayan gede ini Pohon pepaya ini Coba kalau enggak tak bantu Apa bisa Mbak Bela bawa batang pohon sebesar ini sendirian? Sih Mbak Tak tebang dulu yoh Hihihi Di jaman sekarang iki Mungkin belum banyak yang tahu Kalau sebenarnya Batang pepaya juga bisa dikonsumsi Selain daripada buahnya yang enak Batang pepaya juga bisa dimanfaatkan Sebagai sumber karbohidrat, serat, dan protein lho Sedangkan kasihannya sih banyak Meningkatkan penyerapan nutrisi Dan juga melancarkan penyerapan metabolisme lho Kalau enggak percaya Mending kita ikutin kegiatan Mbak Bela hari ini Bareng aku yoh Kita olah batang pepaya ini Jadi inovasi kuliner yang jos gandos lho Wah lumayan berat iki lho Mending aku tak motong jalan wewis Kalau mau dibawa pakai motor Sepertinya enggak mungkin iki Sebelum bisa diolah menjadi campuran bahan kue Batang pepaya harus kita potong kecil-kecil Dan kupas bagian kulitnya yoh Sekalian wae Dibersihkan dulu dengan air Sekaligus menghilangkan sisa lendir yang masih tersisa Di jaman peperangan Batang pepaya iki sudah menjadi penyelamat orang-orang di kampung dari wabah kelaparan lho Saking susahnya jaman dulu iki Batang pepaya pun dimakan lho Nah, beres direndam dengan air Sekarang batang pepaya mau aku parut dulu sampai halus lho Ini untuk membuat tekstur batang pepaya jadi lebih mudah untuk dinikmati Jika sudah beres diparut Batang pepaya iki harus kita buang dulu kadar airnya Caranya dengan diremah seperti iki lho Mirip-mirip cara membuat santan kelapa Di samping halaman rumah Sudah ada Mbak Bila yang sedang menyiapkan bahan-bahan membuat puding roti Monggo dicatat baik-baik yoh bahan-bahan yang harus disiapkan Ada roti tawar, telur ayam, mentega cair, gula dan kelapa untuk membuat santan Pertama-tama Mbak Bila akan membuat santan kental sebagai campuran puding roti agar rasa gurihnya semakin terasa Kelapa diparut dan dibuat santan sampai jadi lur Usahakan santan yang akan kita gunakan ini adalah perasaan pertama Soal biar sensasi gurih puding roti bisa lebih kita maksimalkan Setelah itu beres Mbak Bila melanjutkan proses berikutnya Yaitu menyiapkan irisan roti tawar Jangan lupa juga roti tawarnya harus diiris dadu agar mudah dicampur dengan bahan lainnya Dilanjut dengan membuat potongan buah pepaya matang agar warna dan tekstur pudingnya tambah cantik yoh Nah sekarang kita lanjut dengan membuat adonan rotinya Tinggal langsung aja campur telur ayam, mentega cair dan gula pasir secukupnya Kocok terus sampai mengental dan adonan bisa sedikit mengembang Kalau sudah tinggal kita tambahkan pewarna makanan Niki lor Dan tambah api koknya Mbak Bila Kak, ini Kak, batang pepayanya udah aku parut, udah aku cuci sekalian Oke makasih ya Dul Oh iya Oh iya lor, hampir lupa adonan yang sudah dicampur dengan roti tawar Iki Mesti dihancurkan terlebih dahulu agar teksturnya bisa lebih enak Adonan puding roti kemudian disusun dalam wadah cetakan khusus Diselingi dengan potongan buah pepaya manis Nah terakhir agar fondasi puding kuat dan anti gagal Lapisi sekali lagi bawah puding Iki dengan parutan batang pepaya lor Untuk tambahan topping atau flah Kita bisa mencampurkan susu bubuk dengan sedikit air Aduk terus sampai teksturnya lembut dan kental Langsung we mbak, kasih warna ungu Biar makin ngejreng toh toppingnya nanti Kita tinggal selangkah lagi lor Adonan puding roti harus kita kukus dulu selama kurang lebih setengah jam Sing sabar yonduk Usahakan selama proses kukus Iki Besar api ada di kategori medium dan cukup stabil Akhirnya puding roti batang pepaya nya jadi juga yuk Wah cantik banget yuk warna ini Tinggal kita susun dengan tambahan flah susu diatasnya Dan bisa ditambahkan taburan coko chip biar tambah mewah yuk lor Hehehe Ini dia kreasi puding roti dari batang pepaya Abis ini langsung aja yuk mbak Kita cobain bareng bareng Mumpung masih hangat di Kilur Ayo cobain resep olahan batang pepayanya Ini batang pepaya yang tadi Iya ini dia Pasti enak nih Sekarang kita coba ya Oke ini masih banyak Gak apa-apa Nih Tantang nakurang kaya begitu dah Setelah aku coba langsung Ternyata bahwa rasanya Lebih enak dari tampilannya Pokoknya jos gando siki lor Sensasi memakan kue dengan campuran batang pepaya Memang istimewa Kalian harus coba resepnya di rumah yuk Selamat makan Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax